PT. Garuda Indonesia Persero TBK kembali digugat penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang kali ini menggugat adalah PT. Mitra Buwana Korporindo. Sebelumnya Garuda lolos dari gugatan yang dilayangkan oleh mitra kerjanya yang lain yaitu My Indo Airlines dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irvan Setia Putra menyebut pihaknya baru menerima surat pemberitahuan PKPU dari pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat selasa kemarin. Artinya 4 hari setelah Mitra Buwana Korporindo mengajukan gugatan, pengadilan Niaga baru memberikan pemberitahuan resmi. Saat ini manajemen akan mempelajari permohonan PKPU tersebut bersama dengan konsultan yang telah ditunjuk Garuda untuk memberikan tanggapan lebih lanjut sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Ya ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prisa ini adalah satu informasi yang cukup memperhatinkan karena kita semua bagaimanapun kondisinya Garuda begitu ya kita cinta sama Garuda Indonesia karena ini adalah maskapai perbanggaan nasional kebanggaan Indonesia. Ya selain terkait dengan hutangnya yang cukup besar kabarnya ini mencapai 140 triliun dan yang jatuh akan jatuh untuk tempo adalah 70 triliun rupiah. Ini kan sangat besar sekali. Terlepas dari itu sebenarnya kan prestasinya sangat banyak ya bisa bersaing dengan standar internasional juga. Oke nah bagaimana hal yang kemudian tercapture oleh netizen ini adalah komentar-komentar yang sudah disampaikan at gpa.hna Garuda nggak ada nanti kalau naik full service apalagi ya soalnya saya pelanggan setia Garuda katanya. Ini mungkin sama juga kayak kamu ya. Saya nggak terlalu pelanggan setia banget tapi saya sangat bangga kalau ada dana lebih bisa naik Garuda. Kalau nggak memang harganya di atas rata-rata ya tapi servisnya juga luar biasa. Karena nyaman ya. Betul. Berikutnya dari Jeff Risti silahkan. Kasian vendor yang belum dibayar. Karena memang kondisinya bagaimanapun Garuda Indonesia kondisi keuangannya gitu ya tapi kemudian yang terjadi adalah memberikan dampak yang signifikan terhadap cash flow dari vendor-vendor yang selama ini bekerjasama dengan Garuda Indonesia sehingga kemudian mengajukan gugatan tadi. Bahkan karyawan-karyawannya pun ini menyatakan sudah rela gajinya dipotong asalkan jangan sampai pilot. Tapi kita tunggu saja opsi seperti apa yang terbaik dari pemerintah karena kan harapannya juga agar kondisi keuangannya menjadi sehat, bisa pulih lagi dan tidak menggerogoti ya APBN. Terima kasih.